Hai Assalamualaikum salam sehat Ruhs sekarang saya akan membahas krih 5w XTE ini warnanya putih 6500 K kalian lihat tegangannya 2,9 sampai 3,5 volt dan arusnya 350-1500 Oke jadi yang akan saya tes krih 5w XTE 6500 K white kemudian tegangan DC nya 2,9 volt sampai 3,5 volt dan arusnya 350 miliampere sama-sampai 1500 miliampere Oke seperti biasa akan saya tes dahulu berdasarkan suhu pada bodinya ke ini pengukur tegangan ini pengukur suhu dan ini pengukur arus sudah mulai menyala sedikit kalian lihat sudah mulai menyala kalian lihat saja sinarnya di 2,48 gangannya kemudian saya coba di 2,9 kalian lihat di 2,9 arusnya 420 418 saya catat oke saya diamkan dulu apakah suhunya naik oke bro setelah kira-kira 15 menit suhu sudah turun naik dengan tegangan 2,9 arus 465 ini berubah sedikit kemudian tidak saya videokan karena sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan literatur panas maksimum untuk krih maupun HPL jadi saya hanya menggunakan patokan 85 derajat sebagaimana umumnya pada komponen tegangan elektronik jadi akan saya set pada suhu sekitar 70 85 derajat pada arus berapa dan tegangan berapa Oke saya coba dahulu Oke setelah saya biarkan selama satu jam saya dapatkan suhunya sekitar 81 derajat celcius dengan tegangan 30,2 dan arusnya 820 saya catat dahulu dan ini saya tes tanpa Headsink jadi bila kalian ingin tes maksimum harus kalian tambah Headsink untuk percobaan ini saya tidak menggunakan Headsink paham ya Bro Oke kemudian akan saya gunakan resistor saja dan cara menghitungnya Oke Bro percobaan yang barusan catunya menggunakan 5 volt dan krih 5 watt jadi untuk menyalakan krih 5 watt dengan catu 5 volt kita membutuhkan pembatas arus sebetulnya yang paling benar pembatas arusnya sumber arus tapi saya akan menggunakan R saja karena banyak yang minta Oke dari hasil percobaan barusan pada saat tegangan 3,03 saya ambil maksimum saja besar arus sekitar 820 mili ampere jadi R sama dengan tegangan dibagi arus sama dengan tegangan 155 dikurang tegangan krih maksimum percobaan 303 dibagi arus maksimum ini didapat sekitar saya kita hitung dahulu Oke ini didapat Hai 2,41 Ohm kemudian karena arusnya besar jadi kita hitung daya airnya untuk kemampuan resistornya PR sama dengan I kuarat dikali R ini 820 mili ampere dikali 2,41 ini didapat saya hitung Hai ini didapat 1,63 Watt Oke jadi maksudnya untuk menyalakan krih 5 Watt ini dengan 15 volt kita membutuhkan resistor pembatas arus dengan nilai 2,41 Ohm 1,63 Watt ini minimum jadi bisa kalian cari resistor 2,41 dayanya lebih besar lebih bagus tapi tentunya harganya lebih mahal oke kemudian akan saya hitung saja menggunakan resistor setengah Watt seperempat Watt yang saya punya Hai jadi cara menghitungnya agar didapatkan 16,3 Watt maka di paralel sebanyak minimum 1,63 dikali 4 ini didapat 467 piece jadi agar didapat daya resistor di atas 1,63 harus kita paralel minimum 7 buah dengan nilai resistor seperempat Watt paham ya bro oke kemudian nilainya R yang kita butuhkan jadi kita buat minimum yang diparalel 7 buah tinggal kali saja resistansi 2,41 dikali 7 ini didapat saya hitung ini didapat 16,87 Ohm yang mendekati ada di pasaran 18 Ohm oke agar kalian paham misalkan lagi nilainya kemudian kita cari nilai lain lagi kita paralel 8 buah 2,41 dikali 8 ini didapat 19,28 Ohm dan yang ada di pasaran 20 Ohm oke agar kalian paham misalkan lagi nilai ini tidak ada di pasaran kita paralelnya kita tambah saja 2,41 dikali 9 ini nilainya oh sorry ini 2 sorry ini nilainya 21,7 Ohm yang ada di pasaran 22 Ohm oke kebetulan saya ini ada 22 Ohm jadi saya gunakan yang 22 Ohm saja sudah benar paham ya bro kalian perhatikan ini hasilnya saya paralel 9 buah terlihat bro 22 Ohm 22 Ohm 9 buah sesuai dengan teori oke kita coba saja ini pengukur tegangan ini pengukur arus eh sudah positif negatif sudah nyala awal silo oke saya seperti ini saja kalian perhatikan tegangan 3,1 arusnya 168 miliampere terlihat bro arusnya kemudian saya coba naikkan sampai 5 volt arusnya 800 miliampere sepertinya mantap misalkan charger kalian sampai 5,2 kita coba saja saya naikkan sampai 5,2 arusnya 900 miliampere 910 oke mantap dan ingat resistor ini memang panas tapi tidak masalah ini terang bro kalian perhatikan akan saya matikan penerangan saya saya coba matikan kalian lihat tidak begitu pengaruh saya nyalakan lagi oke ini yang akan saya matikan kalian lihat mati lihat penerangan aslinya saya nyalakan terang bukan tapi yang paling benar untuk menyalakan kelima watt ini kalian harus menggunakan sumber arus tapi karena banyak permintaan menggunakan resistor jadi saya buat menggunakan resistor saja oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh